Presiden Jokowi Dodo menjau harga bahan pangan dan stok komoditas di pasar baru Karawang, Jawa Barat. Jokowi pastikan harga komoditas pokok sudah turun. Kedatangan Presiden Jokowi Dodo di Karawang, Jawa Barat, Presiden membagikan kaos kepada warga. Dalam agenda kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi Dodo pastikan harga sejumlah komoditas pokok dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan dari konsumen. Harga sejumlah komoditas turun seperti harga bawang merah yang kini berada di harga Rp45.000 per kilogram. Bawang putih di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Serta beras lokal di kisaran harga Rp12.000 hingga Rp13.000. Jokowi juga menyebut saat ini stok beras di Bulog sudah mencukupi sekitar 1,6 juta ton. Stok ini melebihi rata-rata dan dipastikan cukup untuk menghadapi musim kemarau. Kita cek untuk harga-harga, namanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka Rp45.000, bawang putih tadi jawab Rp38.000 sampai Rp40.000. Kemudian beras, banyak memang sudah mudah, beras lokal dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000. Saya kira harganya baik. Artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada Rp1.600.000 yang biasanya kita stok itu hanya maksimal, biasanya hanya Rp1.200.000 atau yang sering itu di bawah Rp1.200.000 rata-rata stok kita ini Rp1.600.000 di Bulog. Coba dicek, pulog, benar enggak satu kemana. Jelang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah hari ini memberangkatkan 437 petugas haji Karab Saudi. Keberangkatan petugas gelombang pertama ini dilakukan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Apel pagi petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH Arab Saudi di Embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta menandai dimulainya tugas pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Dengan slogan haji ramah lansia, nantinya petugas haji akan memberikan 13 jenis layanan kepada Jemaah Haji, mulai dari petugas pendamping lansia dan disabilitas hingga perlindungan Jemaah Haji. Secara umum gini ya, kita kan yang secara ini kan seperti layanan konsumsi, akomodasi, catering, layanan armusna, kemudian layanan lansia, transportasi, layanan ibadah haji, kemudian pendataan, kemudian juga dari sisi informasi kedatangan, itu semuanya kita menjadi bagian dari layanan ya. Jadi semua bisnis proses yang harusnya dilakukan oleh. Kalau kita lihat kan bisnis proses yang maha haji itu kan tidak hanya di luar negeri, tapi juga dalam negeri, mulai dari proses pemberangkatan di Embarkasi sampai di sana, itu semua sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Keberangkatan petugas haji Arab Saudi gelombang pertama ini berjumlah 437 orang yang terdiri dari petugas Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Petugas akan terbang ke jeda Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA980. Selanjutnya, 414 petugas haji gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 15 Mei mendatang. Petugas haji Arab Saudi akan bertugas sampai dengan 23 Juli mendatang. Pertandingan Indonesia versus Guinea akan menjadi duel terakhir menuju Olimpia de Paris 2024. Sebenarnya bagaimana peluang Timnas dalam menghadapi kekuatan wakil dari Afrika tersebut sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom, Effendi Syah Putra, pengamat sepak bola, serta nanti akan bergabung bersama kami mantan pemain Timnas dan juga mantan pelatih Timnas, Haji Santoso. Saya ke Mas Effendi terlebih dahulu. Mas Effendi, ini sebenarnya mission impossible atau setengah-setengah sih? Atau masih ada kemungkinan sih? Atau tidak? Tidak ada yang mustahil di sepak bola, siapa yang menyangka Indonesia itu bisa mengalahkan Korea Selatan yang peringkatnya juga di atas daripada Gini. Gini ini peringkat 74, Korea Selatan peringkat 34 dan harus diingat, Korea Selatan itu 40 tahun tidak pernah absen masuk Olimpiade dan baru digagalkan oleh Indonesia. Jadi mereka gagal di tahun ke-40-nya karena Indonesia. Jadi saya berharap tuah Indonesia ketika berhadapan dengan Korea muncul lagi ketika melawan Gini. Memang kalau melihat barisan pemain Gini sangat luar biasa berat. Mereka rata-rata sudah terbiasa bermain di Eropa. Apalagi kalau kita tahu Ilaik Muriba ini didikannya Lamasia. Satu-satu akademi dia dengan Messi dan bahkan pernah bermain sama-sama dengan Messi mungkin. Nah kemudian ada Seydou Sow yang bermain rutin di Liga Perancis. Apalagi seperti yang kita lihat tadi tayangan, Indonesia datang ke sana dalam kondisi keletihan, kelelahan. Dan menghadapi Gini yang memang mereka seperti rumah keduanya Perancis itu. Paris itu seperti rumah kedua bagi pemain-pemain Gini maupun imigran-imigran asal Afrika, tim-tim Afrika itu rumah keduanya ya Paris. Sebenarnya ini tidak ideal ya kalau Paris kemudian dijadikan tempat bertambah. Seakan-akan Indonesia yang away ke Gini yang bertempat di Paris. Jadi memang segala hal yang positif itu memang agak sulit kalau dilihat dari atas kertas. Tapi kembali sepak bola itu bukan soal catatan di atas kertas. Tapi bagaimana pemain bisa memanfaatkan segala situasi dan memanfaatkan setiap peluang 90 menit di atas lapangan. Ngomong-ngomong soal memanfaatkan peluang. Dari sederet kelebihan timnas Gini tadi yang Mas Effendi sebutkan, Apa celah yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia? Ada celahnya? Saya pikir kalau Indonesia berani bermain menyerang seperti kita menghadapi Korea, dia tidak mentalnya bagus dan tidak terprovokasi dengan nama besar pemain-pemain Gini bermain lepas. Saya pikir kita punya peluang untuk keluar dari tekanan itu. Kita juga punya kecepatan, kita punya kontor yang bagus. Tinggal bagaimana kita juga harus menjaga pertahanan kita supaya tidak dikantor balik oleh mereka. Karena bahaya sekali. Anda lihat tadi sayap-sayap mereka luar biasa dan bermain rutin di klub-klub Eropa seperti Stuttgart, bermain di Getafe, bermain di Strasbourg, bermain di Lons. Itu adalah klub-klub yang luar biasa di Yupan, di Belgia. Dan mereka sudah terbiasa juga bermain di bawah tekanan atau bermainan bertahan. Sehingga mereka juga sangat terbiasa untuk membongkar pertahanan. Saya pikir dengan kondisi saat sekarang ini, posisi Gini jelas di atas sangat urungukal. Saya berharap para pemain-pemain Gini ini overconfidence. Dan mereka bisa menciptakan celah atau lubang yang harus mampu dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Saya pikir di antara Uzbekistan, Irak, dan bahkan mungkin Korea, ini adalah salah satu lawan yang berat. Jadi bisa dibilang tim Indonesia bisa memanfaatkan mungkin timnas Gini yang meremehkan Indonesia gitu ya. Bisa diambil celahnya dari situ ya Mas Yafendi. Jadi overconfidence-nya Gini, saya kira mereka sekarang kalau melihat Indonesia mungkin overconfidence-nya untuk bisa melaju dan memetik kemenangan tentu tinggi. Saya pikir Indonesia harus bisa memanfaatkan overconfidence pemain-pemain Gini. Jadi bisa memanfaatkan peluang di tengah overconfidence mereka untuk menciptakan satu peluang kecil saja. Kalau bisa dicontoh seperti Jepang ketika menghadapi Uzbekistan di final, satu peluang kecil di ujung pertandingan dan akhirnya membawa mereka menjadi juara Asia. Itu yang harus ditiru oleh anak-anak Indonesia, pertahanan yang separtan, pasti pertahanan kita akan digempur habis-habisan oleh tim Gini. Jadi saya pikir mau tidak mau bermain bertahan dan berharap dengan kontrol cepat yang memang menjadi andalan kita selama ini untuk kemudian dituntaskan oleh para striker kita. Tidak boleh lagi ada kesempatan yang disiasiakan, ada kesempatan yang dibuang. Karena ini satu kesempatan, satu gol dan mudah-mudahan insya Allah kalau memang takdirnya kita harus tampil di Paris, inilah sejarah pertama kita tampil di Olimpiade secara ini ya. Artinya secara bertahap dari awal politikasi. Walaupun masih satu langkah lagi Mas Effendi. Ya, satu langkah lagi. Baik, sudah bergabung juga bersama kami Coach Haji Santoso. Selamat malam Coach Haji. Selamat malam. Coach Haji tadi dengan Mas Effendi kita membahas soal, kita berharap pemain Gini menyempelekan pemain Indonesia, jadi kita bisa ngambil celahnya di situ. Berbicara soal kekuatan mental, banyak bilang ketika lawan Irak kemarin, timnas Indonesia ataupun lawan Uzbekistan kemarin, ini kayaknya mentalnya sudah tidak sekuat ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ini mereka menganggap bebannya terlalu banyak karena menjadi sorotan atau semua masyarakat Indonesia itu menaruh harapan di pundak mereka. Apa yang harus dilakukan timnas ini bisa bermain lepas tanpa mikirin, oh ini kita harus memecahkan rekor setelah 50 tahun sekian? Ya, menurut saya sih ini kan kesempatan terakhir buat tim kita untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke olimpiade. Tentunya ini yang pertama tidak boleh menjadi beban buat tim Indonesia, apakah itu tim pelatih maupun tim pemain. Tetapi ini harus menjadikan motivasi pemain-pemain kita supaya bisa menang ketika menghadapi Gini. Meskipun, Pak, itu tidak mudah. Kita tahu tim Gini juga dikuat dan diperkuat oleh pemain-pemain yang banyak main di Eropa. Ada 16 pemain yang bermain di Eropa, salah satunya pemain pernah main di Barcelona. Tentunya ini pemain sangat berkualitas gitu. Tetapi kembali lagi, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bang Effendi tadi cukup tepat, mudah-mudahan Gini menganggap remeh tim kita sehingga kita bisa mengambil peluang itu untuk bisa memutarbalikan keadaan. Tetapi yang jelas kita harus akui bahwa tim Gini ini juga tim yang cukup kuat dihuni dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas, memiliki kecepatan yang cukup bagus. Tinggal bagaimana Kut Sintayong meramu strategi supaya bisa mengimbangi permainan dari Ejini. Atau mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa main bagus dan bisa menang. Meskipun menurut saya sampai tidak. Kau Sintayong ini beban selama 72 tahun, ini saat ini ada di pundaknya adik-adik yang usianya tidak lebih dari 23 tahun. Bagaimana apa yang harus dilakukan supaya mereka tetap stabil, tidak banyak terpengaruh oleh harapan-harapan selama 72 tahun ini? Ya maka dari itu, yang pertama ini harus bisa menjadikan, dijadikan motivasi. Yang kedua, semua pemain harus berpikir, bermain enjoy, bermain lepas, bermain nothing to lose. Karena apa? Dengan bermain enjoy, bermain lepas, bermain dengan pikiran nothing to lose itu biasanya akan menemukan satu performance yang cukup bagus. Ini yang mudah-mudahan muncul di pemain-pemain kita. Kita memang tahu kondisi tim kita agak sedikit kelalahan setelah beberapa kali main juga terus akhirnya flight dari Qatar ke Perancis juga butuh waktu. Dan pemain juga dalam kondisi yang cukup bugar memang ini memang cukup berat. Tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan pemain-pemain kita membuat kejutan di pertandingan terakhir. Meskipun memang tidak mudah seperti itu. Baik, Mas Effendi, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi salah satu kelebihan Timnas Indonesia juga ini kemistrinya masih terjalin karena baru kemarin terakhir bermain bersama. Sementara gini, itu terakhir bermain bareng 2023. Itu sebenarnya bisa diambil atau dimanfaatkan celah kemistri yang dimiliki Timnas Indonesia atau bagaimana? Ya, kemistri juga penting. Tidak hanya baru kemarin di Piala Asia ya, kalau kita lihat Whisky Rido, Hernando, Witan, dan kawan-kawan itu sudah bermain sejak umur 16-17 tahun bareng. Jadi, kemistrinya sudah terjaga. Dengan pemain-pemain naturalisasi, ya mereka juga sudah terbiasa ya, ngumpul dalam waktu singkat dan langsung beradaptasi. Dan kalau kita lihat Rafael Struik, Hubner, Jenner, tidak ada masalah. Mereka juga cukup mampu menjaga komunikasi dengan pemain dan seakan sudah bermain sebagai sebuah tim dalam waktu yang lama. Jadi, kalau untuk kekompakan tim dan lain-lain, saya lihat tim ini sudah kompak. Hanya memang bukan itu persoalannya, persoalannya adalah kita menghadapi lawan yang setingkak mungkin level permainannya dengan kita. Ini yang tentunya kita perlu kejutan-kejutan dan peluang-peluang setipis apapun, sekecil apapun harus dimaksimalkan. Tidak boleh ada mengharapkan akan banyak peluang yang kita dapat dan kita buang-buang. Satu peluang harus benar-benar dimaksimalkan dan kalau bisa itu membawa kemenangan buat kita. Itu, Pak. Baik, Coach Aji, pelatih Gini sendiri mengakui bahwa timnya punya kelemahan menghasilkan gol atau mencetak gol. Jadi, meramunya untuk menjadi gol itu kurang. Nah, apakah kelemahan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Timnas Indonesia? Ya, tentunya Coach Sintayang juga sudah menganalisa dari kekuatan lawannya. Kalau pelatihnya tim Gini menyampaikan bahwa produktivitas gol yang menjadi masalah, mudah-mudahan saja ini juga terjadi melawan Indonesia nanti. Yang terpenting adalah bagaimana tim kita nanti itu bermain bisa melakukan satu pertahanan yang cukup bagus, compact defense, pertahanan yang tangguh. Karena jangan lupa dari pertandingan event kemarin, dari enam pertandingan kita kebobolan lima match. Ya, artinya hanya satu ketika melawan Australia saja kita tidak kebobolan. Artinya apa? Bahwa tim kita ini jujur saja kita sampaikan juga ada sedikit problem di lini pertahanan. Nah, tentunya ini Coach Sintayang sudah tahu, tentunya ini Coach Sintayang sudah mengerti bagaimana untuk mengatasi ini gitu loh. Ya, kalau kita cetak golnya produktivitas gol juga lumayan. Tetapi jangan lupa setiap pertandingan hampir kemasukan dari enam pertandingan, kecuali lawan Australia. Jadi ini perlu perhatian yang lebih khusus di lini pertahanan oleh Coach Sintayang, apalagi lawannya Gini. Kita tahu ya, meskipun Gini Mbak jarang berkumpul, untuk sebuah team mister itu tidak hanya ditentukan berapa lama dia berkumpul. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana secepat mungkin pemain beradaptasi satu sama lain. Itu yang paling penting. Nah, ini dibutuhkan visi bermain sepak bola yang bagus gitu loh. Kalaupun kita tidak memiliki visi bermain sepak bola bagus, biarpun kumpul lama juga gak ketemu-ketemu. Jadi yang paling penting utama adalah bagaimana visi dan kualitas pemain tersebut. Nah, sebenarnya seperti apa strategi yang tepat nanti diramu oleh Coach Sintayang untuk melawan Gini? Besok kita akan bahas Coach Aji, Mas Effendi, usaha jeda tetap bersama kami di I Newsroom. Baik, tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mas Effendi sebenarnya seperti apa strategi yang cocok dimainkan sejak awal nih? Apakah dengan langsung ngegas atau bertahan dulu? Wait and see. Ya, saya pikir dengan kemampuan menyerang yang kita punya, gak ada salahnya memang kita langsung mengambil inisiatif menyerang. Tapi tentu yang harus diwaspadai adalah counter attack dari Gini ini. Karena bahaya juga pemainnya bukan kelas kaleng-kaleng ini, pemain-pemain yang biasa main rutin di Liga Perancis, Liga Champion. Udah gitu secara fisik pasti mereka lebih kuat kan? Secara naturally fisiknya memang lebih kuat gitu? Iya, jadi ada baiknya memang melihat situasi pertandingan. Dan memang mau tidak mau secara skill kita dipaksa harus bermain bertahan dan compact defense. Dan bagaimana pelan-pelan bisa build up dan nanti bisa melakukan kontar-kontar untuk mencuri serangan baik dari sisi sayap maupun melewat umpan-umpan terobosan. Saya kira secara teknis nanti Coach Aji ya bisa menjelaskan teknisnya. Yang sudah biasa menghadapi pertandingan maha penting seperti ini. Beliau sebagai kapten maupun sebagai mantan dan pelatih timnas tentu lebih paham. Coach Aji, ketika Indonesia bermain lawan timnas dari mancanegara, itu saya selalu deg-degan. Padahal saya tidak terlalu mengerti soal bola. Namun saya selalu deg-degan ketika lawan sudah masuk-masuk dekat gawang gitu. Karena rawan kebobolan banget tadi yang Coach Aji bilang bahwa memang lini pertahanan Indonesia itu agak kurang. Kira-kira ini akan dimanfaatkan dengan baik gak sih oleh timnas gini? Atau justru Coach Shin Taeyong ini lebih memperkuat lini pertahanan itu? Iya, di dalam event AFC kemarin menurut saya pertandingan paling bagus yang ditampilkan oleh tim kita adalah ketika melawan Jordan dan melawan Korea. Itu menurut saya satu pertandingan yang sangat bagus bagaimana kita kompaktifkan jarak antar pemain rapat, jarak antar lini cukup dekat. Sehingga tidak ada space yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah ketika nanti ketika melawan gini, kalau Indonesia bisa tampil seperti itu saya pikir pertandingan akan berjalan cukup menarik ya, berjalan cukup seru. Tapi jangan lupa sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Efendi tadi bukan pemain-pemain gini ini, pemain-pemain bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka sudah terbiasa kompetisi di levelnya tinggi karena mereka bermain banyak pemain, 16 pemain yang di Eropa kan gitu. Mereka sudah terbiasa dengan main bola intensitas tinggi, pricing tinggi, mereka sudah terbiasa begitu. Makanya tentunya kucitainya sudah tahu pertandingan taktik apa yang, taktik strategi apa yang harus dimainkan oleh tim kita. Itu tadi menurut saya kita harus melakukan kompak defense, jarak antar lini harus dekat, jarak antar pemain bisa rapat. Dan semua pemain ketika tim gini pegang bola, semua pemain harus ikut bertahan, semua pemain harus terlibat bertahan. Meskipun kita nanti bertahan, tapi juga ketika kita punya bola kita bisa spread out untuk melakukan penyerangan. Jangan lupa tentunya tim gini pasti tidak ada yang tim sempurna, pasti ada kelemahan. Kelemahan-kelemahan inilah yang tentunya sudah dianalisa oleh Kucintayong dan akan kita dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Menurut saya yang paling susah untuk diantisipasi oleh lawan adalah bagaimana kalau pemain bisa masuk sepertiga pertahanan lawan dan bisa melakukan one-two-tot kombinasi. Ya itu sudah terbukti ketika melawan Jordan dan ketika melawan Korea. Pemain cetak gol setelah melakukan kombinasi satu-dua di sepertiga pertahanan lawan. Harusnya ini bisa lagi dilakukan oleh pemain kita dengan catatan kita tidak boleh terlalu cepat kehilangan bola. Nah itu masalahnya Mbak. Coach Aji, yang kami lihat bahwa setelah lawan, kan kemarin itu puncak main paling bagus ketika lawan Korea dan Jordan. Mengapa setelah itu turun ya? Apakah masalah kelelahan secara fisik atau beban mental yang terlalu tinggi? Iya, ketika setelah pertanding melawan Uzbekistan terus melawan Korea dan terus lagi melawan Uzbekistan itu sudah saya prediksi bahwa permasalahan di tim kita adalah masalah kebugaran masalah mental. Dan itu terbukti. Terbukti ketika Bapak perpanjangan waktu, extra time, pemain kita sudah ditekan. Karena memang kita bisa menyadari bahwa recovery, masa recovery-nya kurang. Cuma hanya dua hari kita main dalam waktu yang mepet-mepet istirahatnya kurang. Itu tentunya menjadi masalah. Karena apa? Karena sebuah permainan, sebuah performa pemain itu salah satunya ditanggungkan oleh kebugaran fisik pemain. Nah ketika melawan Uzbekistan, pemain kita memang fisik kita agak menurun. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh Uzbekistan. Sama juga dengan nanti melawan Gini. Gini yang jelas lebih bugar. Kita masih beradaptasi dengan cuaca yang lebih dingin daripada di Qatar. Iya, karena pemain-pemain Gini sudah terbiasa di Eropa dengan cuaca-cana sudah beradaptasi. Sedangkan pemain kita baru beradaptasi kan begitu. Baik, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi, sejauh ini kan pertandingan langsung tertutup. Itu ada keuntungan tertentu kah untuk Timnas Indonesia? Iya, saya di dalam wawancara tadi malam juga saya bilang soal pertandingan tertutup atau terbuka ini kan plus minus aja. Kalau kita berharap memang kalau terbuka Indonesia akan didukung seberapa banyak sih orang Indonesia di Paris. Sementara orang Gini disana banyak banget. Orang Gini, orang Afrika lebih banyak di Paris gitu kan. Nah saya pikir kalau memang ini tertutup juga gak ada masalah. Artinya paling tidak tekanan mental buat anak-anak juga bisa ter reduksi. Karena di Qatar juga ketika didukung oleh begitu banyak penonton juga tekanan mentalnya juga kejadian juga. Jadi saya berharap pertandingan tertutup ini justru akan membuat mental-mental anak-anak lepas. Dan kemudian dengan tertutup gini kan gak banyak tekanan misalnya dari pejabat-pejabat tertentu yang datang melihat pertandingan. Dan biar aja itu memang secara teknis kos hintayung yang memberikan masukan, motivasi. Karena memang tugas dia sebagai pelatih. Karena terlalu banyak motivasi juga pecah konsentrasi. Anak-anak juga gak fokus di pertandingan. Jadi saya pikir biarlah mereka bermain lepas seperti ketika dibawa penyisian Piala AFJ kemarin. Ketika mereka bisa bermain lepas melawan Qatar, bermain lepas melawan Jordania, dan bermain lepas melawan Korea. Kelihatan memang di situ mereka bermain lepas tanpa tekanan dan benar-benar memaksimalkan apa setiap instruksi dari pelatih. Nah mudah-mudahan dengan pertandingan tertutup ini tekanan mental, tekanan dari sporter itu tidak berujuk pada mental mereka di lapangan. Jadi fine-fine aja bisa jadi positif, tapi kalau memang didukung oleh masyarakat juga bisa positif. Tapi saya pikir dengan kondisi tertutup sekarang, dengan alasan keamanan di Paris, gak jadi masalah juga. Mudah-mudahan dengan pertandingan tambah penonton ini, anak-anak lebih siap dan kuat mentalnya di lapangan. Nah, Coach Aji, soal fisik, timnas Indonesia bisa dibilang jauh lebih kecil ya daripada timnas gini yang secara fisik dan baik kekuatan maupun secara looknya itu lebih besar dibandingkan timnas Indonesia. Itu bisa tidak dimanfaatkan supaya menjadikan kelebihan untuk Indonesia. Apakah mungkin lari harus lebih gesit atau lain sebagainya? Iya, kalau memang kondisi seperti itu paling tidak perubutan bola-bola pendek seperti pendek ini harus dimanfaatkan. Kalau kita melawan dengan orang yang posturnya lebih tinggi, kalau kita dalam lari jarak pendek 5-7 meter itu pasti akan dimenangkan orang yang lebih pendek. Karena yang tinggi itu mesti agak lamban ya. Tetapi juga ada kelemahan buat kita. Kelemahan buat kita ketika mereka menyerang, mereka bisa melakukan crossing dengan mudah, tentunya duel-duel juga akan lebih banyak dimenangkan oleh orang yang berpustur lebih tinggi. Tapi ada positif, ada negatifnya. Tapi yang penting adalah bagaimana pemain-pemain bisa memanfaatkan dari kelemahan lawan dan bisa mengantisipasi dari kelebihan lawan. Itu yang paling penting. Tentunya pelatih sekelas Lutut Sintayong sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, taktik apa, strategi apa yang harus mereka mainkan, mereka sudah tahu. Tetapi Pak, kita harus berbicara elastis. Yang terpenting adalah kita tidak boleh kalah sebelum pertanding. Itu satu. Yang kedua, di dalam sepak bola ini tidak ada yaitu yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Semua ada kesempatan. Kadang-kadang di sepak bola pun terjadi kejutan. Kalau kita memang berbicara masalah statistik, kita dibawa dari tim Gini. Kebukaran kita kalah dengan tim Gini, di kalawan. Tim Gini juga diuni oleh pemain-pemain, 16 pemain yang bermain di Eropa. Bahkan salah satunya pernah main di Barcelona. Dan sekarang ada salah satu gelandang serang mereka yang bermain di Olympiakos Yunani, tier paling tinggi di Yunani. Pemain ini sudah mencetak 11 gol dengan 2 asis. Tentunya pemain ini berbahaya gitu loh. Jadi kita harus menyadari, kita harus realistis bahwa pemain-pemain Gini memang pemain-pemain berkualitas, tetapi kembali lagi bahwa di sepak bola, impossible is nothing. Seperti itu. Karena bola itu bundar ya, Kosci. Betul. Baik, saya kembali ke Mas Effendi. Mas Effendi yang menjadi catatan hingga saat ini belum ada pengganti strik sebagai daya gedor tim. Jika nanti strik tidak tampil maksimal, siapa lagi sih yang bisa diandalkan? Ya, memang beberapa penampilan terakhir, Ramadan Sananta dan Oki, carakah belum maksimal ya. Tapi tentu kita punya kuncian juga dalam diri Witan maupun Egi. Ini tinggal bagaimana kesiapan dan keberanian dari Coach Sintayong untuk menguasai mereka. Saya lihat memang betul kepercayaan diri Sananta maupun Hoki sangat. Apa ya, kalau masuk di dalam suasana pertandingan tensi tinggi seperti ini, apalagi ini lawan Gini. Yang otomatis kalau dilihat back-backnya, stopper-stopper yang bakal mengawal mereka itu bukan hanya satu strip. Dua strip mungkin di atas mereka. Jadi saya pikir tadi kalau dibilang pemain Gini tinggi-tinggi besar, mereka tinggi besar cepat juga ternyata, Coach. Iya, iya. Ini yang bahaya. Jadi ya, memang secara di atas kertas kita sangat-sangat tidak diunggulkan. Tapi saya masih percaya tim ini punya motivasi, punya kemauan untuk menorehkan sejarah. Dan hanya dengan semangat, motivasi, dan mental di lapangan, itu yang akan bisa memutarbalikkan semua prediksi-prediksi, semua data-data statistik yang selama ini selalu mengilukan Gini di atas Indonesia. Dan untuk striker, saya masih melihat kita putus striker yang mau kerja keras di depan, tidak hanya nunggu bola, tapi mau membantu pertahanan, yaitu dalam diri Ramadhan Sananta maupun Hoki Caraka. Walaupun dalam stabilitas bermainnya masih kurang gitu. Tapi kita tidak punya pilihan dalam starting yang ada saat sekarang ini kalau memang strip tidak bisa tampil. Sebenarnya, saya dengar sih, soal kartu-kartu ini kan diputihkan semua di bawah play-off. Tapi perkembangan terakhir, kita tidak tahu apakah akan diturunkan atau tidak. Kalau menurut Coach Aji, siapa yang bisa diandalkan lagi? Ya, memang kita kan punya hanya tiga. Tiga punya striker, dua cadangan, substitute player itu ada Ramadhan Sananta dan Hoki. Menurut saya, kalau dari dua pemain ini yang lebih berpengalaman tentunya Ramadhan Sananta. Lebih berpengalaman, lebih di kompetisi lokal pun juga dia, domestik pun juga dia pengalaman ya. Tetapi mudah-mudahan saja striker-striker kita ini tidak kalah mental ya, tidak down dulu. Karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Bunga Ebendi, ya bisa saja pemain mereka itu tinggi-tinggi juga cepat gitu. Tinggi juga cepat, pengalaman juga, makanya kita harus realistis memandang. Tetapi kembali lagi, bahwa di sepak bola itu sering terjadi kejutan-kejutan. Mudah-mudahan Indonesia akan membuat kejutan-kejutan itu. Tetapi kembali lagi, kita harus mengedukasi pecinta sepak bola kita, mbak supporter kita. Kita harus realistis dari segala sisi, ya tim Gini lebih unggul. Tapi kembali lagi, mudah-mudahan saja terjadi kejutan. Kita harapkan besok ada kejutan di besok malam, karena tidak ada yang, tidak mungkin dalam sepak bola, karena sekali lagi bola itu bundar. Terima kasih banyak Coach Aji, terima kasih banyak Mas Ebendi telah bergabung bersama kami di I Newsroom. Dan Pak Mirsa kami akan... Terima kasih Pak Mirsa. Terima kasih Pak Mirsa. Yang Mampang, Jakarta masih sangat padat. Kemudian kita beralih ke kilometer 13, Toci Kampek, lalu lintas seperti apa di sana, yang berada di kanan atas televisi Anda. Sejauh ini kondisinya masih ramai lancar, walaupun kepadatan masih didominasi oleh kendaraan besar atau seperti truk dan juga bus. Belum terlihat banyak mobil pribadi yang bergerak ke arah tol Cikampek. Dan kemudian kami akan menuju ke Cisarwa Bogor, Jawa Barat saat ini kondisinya masih ramai lancar.